assalamualaikum hai jumpa lagi di channel Dapur Bundar ini di video kali ini Dapur Bundar ini mau bikin resep yang spesial yang pastinya bikin makan lahap dan nambah terus yaitu pepes ikan pedak kemangi dengan bumbu yang diiris-iris aja simple dan praktis ya teman-teman hasilnya seperti ini cantik ya warnanya ya ini pasti mengugah selera banget karena pas lebaran kita makannya daging-daging kita akan makan asin yuk langsung aja kita ke bahan-bahannya di sini ada ikan pedaknya satu kilo ya kurang lebih empat ekor nah disini ada kemangi dua ikat secukupnya aja dua ikat ya teman-teman nah bumbu yang akan kita rajang-rajang atau kita iris di sini semuanya akan kita iris ya joli dan salam bawang merah 8 siung bawang putih 3 siung cabe 12 buah ya cabe rawit keriting eh cabe rawit oren tomat dua buah manggal sini ada daun jeruk nanti dua lembar saya iris aja nanti kecil nah disini ada daun salam dua lembar dua daun salamnya tidak saya iris ya teman-teman nah ini serai ada tiga batang ini akan saya iris juga serai nya nanti ya dan juga jahe dua ruas jari lengkuas dua ruas jari di sini saya tidak pakai penyit nah itu aja kita akan sisihkan dulu lanjut kita akan siapkan daun pisang secukupnya aja ya teman-teman karena ini cuma empat ekor jadi satu bungkus saya kasih dua nanti tanya ya jangan lupa peniti atau penyematnya ya lidi ya di sini langsung kita masukin kemangi tadi ke dalam wadah nah seperti ini teman-teman nah lanjut kita akan iris jahe dan lengkuasnya tadi ini diiris aja biar praktis ya teman-teman ini cocok juga buat ide jualan bisa pakai jualan sekarang ini pakai online juga bisa ya ke teman-teman pasti pada suka ya bagi yang suka ikan asin lanjut lengkuasnya udah diris bawang putihnya juga lanjut kita akan iris di sini semua serba praktis dirajang-rajang aja atau diiris-iris teman-teman boleh diulek atau diulek kasar juga boleh ya nah ikan pedak tuh diapain aja pasti akan enak ya teman-teman nah ini biar bagi yang pengen diet boleh pakai salah satunya recommended ya di pepes atau bisa juga diitinnya nah dirasa bawang merahnya juga udah langsung masukin jadi satu ke kemangi ya tadi lanjut di sini tomatnya tomatnya boleh banyak ya teman-teman boleh pakai tiga atau empat semakin asam dia semakin enak ini saya cuman ada dua ya udah boleh saya pakai dua aja seperti ini nah dirasa sudah bisa langsung dimasukin ke dalam teman-temannya ini ya teman-teman seperti ini nah lanjut ini daun jeruknya saya akan iris juga kecil-kecil karena daun jeruknya ini kurang segar karena masuk ke dalam kulkas ya jadi nggak papa saya pakai ini dua lembar nah bagian tulangnya nggak saya buang ya teman-teman teman-teman boleh buang kalau yang masih segar takutnya sengar ya nah ini cabenya juga akan saya iris aja saya iris kecil-kecil biar nanti pas makannya mau gigit cabenya pas nyuapnya gigit cabenya lebih mantap ya ini udah jadi langsung dimasukin semua seperti ini oh ya teman-teman serai nya juga diiris ya di sini saya tadi tidak videonya serai nya diiris nih tapi serai nya udah masuk ya teman-teman semuanya bumbu dihaluskan nah dirasa sudah teman-teman kalau punya daun jeruk nipis boleh dikucurin ya separuh dari yang bulat itu nah di sini saya nggak punya langsung aja saya kasih garam seprapat sendok teh kaldu bubuk seprapat sendok teh juga saya kasih sini penyedap rasa ya sejumput aja kurang lebih di sini saya tidak pakai gula biar nanti rasanya lebih ke burih dan asinnya dapat ya original gitu ya teman-teman nah ini saya aduk pakai sendok aja karena saya takut tangan saya nanti pedas karena ini pakai cabai rawit semua ya jadi kalau teman-teman punya sarung plastik boleh pakai sarung plastik ya disini saya tidak cm-cm apa adanya aja seperti ini yang penting tercampur semua ya teman-teman pastikan kemanginya jangan ada airnya ya ditiriskan dulu ya karena kalau ada airnya nanti sulit untuk di apa di bungkus ke daunnya nanti ya jadi pastikan kemanginya dicuci dulu terlebih dulu terus di saring ya kayak gitu biar airnya menetes nah dirasa sudah seperti ini lanjut kita akan siapkan daun nih daunnya udah saya sobek-sobek sesuai selera teman-teman aja kalau daunnya panjang boleh memanjang seperti ini tapi kalau pendek lebih melebar aja ya seperti di video saya yang sebelumnya juga ada pepes ikan nila ya teman-teman memang bisa skorl di bawah nah ini pepe apa masukin tadi daun salamnya di bawah ya teman-teman buat atakan ikannya satu lembar langsung masukin ikannya dua ekor terus langsung dimasukin bumbu yang tadi kita rajang seperti ini simple sekali ini teman-teman wajib coba ya bagi yang pecinta ikan pedak atau ikan asin mirip pengendit banget jadi satu ini harum apalagi tadi kalau dipakaiin jeruk nipis ya lebih harum lagi tapi saya tidak punya tidak mengapa ya begini juga udah nikmat langsung ditutup aja jangan lupa daunnya dilapisin dua lembar ya teman-teman agar tidak apa sobek terus juga ini dilipat begini seperti ini dilipat kayak segitiga kayak gitu baru ditusuk nah seperti ini ya teman-teman kalau misalnya nusuknya dari dapat dari depan agak susah teman-teman boleh dari belakang dari bawah maksudnya ya Nah ini juga dilipat seperti ini dilipat kalau panjangan bisa dilipat nah ini tebel ya teman-teman jadi nggak bisa dari depan kita tusuk dari bawah nah seperti ini senyaman kita aja pastikan tusuknya itu harus panjang terus juga daunnya juga dibakar ya teman-teman di atas kompos sebentar biar tidak gampang sobek nah ini dia Nah kalau dirasa ini kurang pas bisa dicopot lagi kita tusuk aja dari bawah nah seperti ini ya biar dia ke kunci nah ini dia udah jadi ya kalau mangap bagian atasnya boleh teman-teman ikat pakai tali apa aja nah lanjut kita akan contohin satu lagi karena ini cuman empat ekor jadi pas lah ya teman-teman lanjut masukin daun salamnya dan juga ikan pedanya pastikan ikan pedanya udah dicuci bersih dulu ya dengan air mengalir nah ini langsung dimasukin dia akan berlumurkan daun kemangi dan juga cabe dan teman-teman kita tutup kita selimutin biar nanti rasanya mantap ya nah ini masih ada air sedikit jangan dimasukin ya teman-teman Hai nah ini bisa dirapikan bagian yang berserakan seperti ini nah dirasa sudah nah ini kan kecil daunnya ya teman-teman tadi saya salah menyobek tidak apa-apa akan akali dengan seperti ini kita tutup bagian atasnya dengan daun juga jadi jangan kalau kata orang banyak jalan menuju Roma ya teman-teman jadi jangan bingung Aduh bingung ini gimana enggak ya tutup aja terus kita tipat tetap senyaman kita aja enggak apa-apa sedikit berantakan yang penting dia terkunci ya Nah ini akan kita kita ulang lagi ya biar teman-teman paham ini akan kita bikin segitiga seperti ini kalau udah seperti ini lanjut kita tusuk aja dari bawah seperti ini pastikan lidih atau penyematnya itu panjang sama ya Nah seperti ini karena daunnya pendek jadi nggak saya gunting ya ini juga saya tusuk dari bawah aja kalau tebal tusuk aja dari bawah ya teman-teman Nah kalau ditusuk dari bawah itu dia akan mengunci ya rapat begini ya jadi akhirnya kalau ada air dia akan nggak tumpah nah lanjut kita akan kukus ya teman-teman lanjut kita akan kukus kita udah panah ada siapkan kukus ini enggak terlalu panas ya jadi jangan jangan panas-panas langsung aja dimasukin pepes ikan pedaknya tadi yang udah kita bukus dia akan panas dengan sendirinya ya ini kita akan masak kurang lebih 25-30 menit dengan api sedang saja bagi makannya sempurna ya Nah ini udah 30 menit ya teman-teman bisa dibuka harumnya teman-teman bisa coba di rumah nah ini bisa kita angkat selagi panas seperti ini harus hati-hati ya karena ini enggak bisa dicepit karena daunnya lunak ya karena daunnya tadi muda kalau bisa pakai daunnya tua ya Nah udah seperti ini kita lihat kita akan tengok hasil pepes kita masih panas ya teman-teman kita buka seperti ini tadaaa pepes ikan pedaknya udah matang siap disantap teman-teman bisa coba di rumah nah sampai disini dulu video dari dapur bundar ini semoga bermanfaat selamat menonton dukung terus dukung terus channel dapur bundar ini ya teman-teman agar berkembang kedepannya nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya selamat makan abon 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 ab